Saatnya belajar Saatnya belajar Belajar di Radio Magelang FM Dari 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia Halo, selamat sore sobat pendengar Wah cuaca sangat cerah sekali ya Sepertinya mendukung semangat dari Adik-adik SMP ataupun MTS Yang bakalan mengikuti belajar Yang lebih menyenangkan belajar Lewat Radio Magelang FM Jelas bersama dengan Vita kali ini Bakal ngajakin adik-adik nih ya Saatnya untuk belajar bersama dengan Bapak Ibu Guru yang sudah hadir Di Studio Tercinta Radio Magelang FM Tentu saja di Jalan Palawan 74 Magelang Oke, selamat pendengar Apa kabar hari ini? Semoga kabarnya sehat-sehat semua Dan semangat antusias begitu ya Untuk bisa belajar bersama lewat Radio Magelang FM Kalau begitu nih sempat pendengar Program belajar di Radio Magelang FM ini Vita ceritain ya Bahwa ini adalah menjadi kerjasama dengan Dinas Pendidikan Kota Magelang Yang hadir setiap pagi dan juga sore Sebagai alternatif pembelajaran adik-adik semua Untuk bisa belajar di rumah Menambah ilmu pengetahuan Belajar makin menyenangkan bareng Magelang FM Dan sekarang di sore hari ini Kita akan belajar Mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial atau IPS Dengan tema yang sangat menarik Interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN Wih seru sekali ya Bersama dengan guru yang sudah hadir di studio Selamat sore untuk Bu Wiwi Suryani SPD Selamat sore luar biasa Wah keren sekali semangatnya Bu Siti Musli HSPD Selamat sore Bu Selamat sore tetap semangat Wih keren oke dan juga Pak Farid ya Iya selamat sore Oke Pak Farid juga harus lebih semangat dong ya Oke adik-adik semuanya Kita bakalan diberikan materi oleh Bu Wiwi dan juga Bu Mus ya nanti ya Dan juga adik-adik semua bakalan bisa bertanya Apa saja yang kurang jelas sih selama ini begitu ya Tentang materi yang bakal kita bahas di line telpon 0293-366-899 Sekali lagi di 366-899 Atau Whatsapp di nomor 0815-783-80866 Kecepetan Kak Vita oke Diulangi lagi di 0815-783-80866 Jangan lupa formatnya ketik nama Spasi asal sekolah Spasi pertanyaan yang ingin disampaikan Nama asal sekolah dan pertanyaan yang ingin disampaikan Oke deh kalau begitu selamat belajar Baik Saatnya belajar Saatnya belajar Belajar di Radio Magelang FM Belajar di Radio Magelang FM Terima kasih Mbak Vita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore para pendengar Radio Magelang FM Dimanapun Anda berada Apa kabar kalian hari ini Kami berharap semuanya sihat-sihat dan selalu semangat Selalu happy Meskipun masih dalam masa pandemi akibat COVID-19 Terlebih dahulu kami akan menyapa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang Bapak Dr. Andes Agus Sujito Kepala Diskomista Kota Magelang Bapak Dr. Andes Suryantoro Kami juga ingin menyapa Ketua MKKS SMP MTS Kota Magelang Bapak Norwiono SN SPD MPD Selamat sore juga kepada Koordinator MGMP IPS SMP MTS Kota Magelang Bapak Heri Sumanto SE Dan selamat sore Ketua MGMP IPS SMP MTS Kota Magelang Bapak Milwah Yudi Rosit Yang kebetulan pada sore hari ini Hadir di sini Nah pada kesempatan ini kami ingin juga menyapa Anak-anak seantero Magelang Khususnya siswa kelas 8 Tentu saja kalian sudah stay ya di Radio Magelang FM Dan jangan lupa nanti ada paket data gratis Bagi kalian yang menyimak materi Yang kami sampaikan dari awal sampai akhir Baik anak-anak dan pendengar setia Radio Magelang FM Di udara untuk semua usia Materi yang akan kami sampaikan untuk mendukung pembelajaran daring hari ini Adalah materi IPS kelas 8 BAP 1 Yaitu interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN Materi ini nanti akan kita bagi dalam 3 segmen materi Yaitu mengenal negara-negara ASEAN Karakteristik negara-negara anggota ASEAN Dan yang terakhir interaksi antar negara ASEAN Baik, supaya anak-anak Tani lebih jelas Akan kami sampaikan Tahu apa sih tujuannya untuk pembelajaran kita Pada sore hari ini Yang pertama yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian ASEAN Yang kedua Peserta didik dapat mendeskripsikan letak astronomis dan geografis ASEAN Tiga Peserta didik dapat menganalisis karakteristik negara-negara anggota ASEAN Dan yang keempat Peserta didik dapat mendeskripsikan interaksi antar negara ASEAN Terima kasih Bumus yang sudah menyampaikan tujuan pembelajaran Anak-anak Jangan lupa siapkan buku paket IPS kelas 8 Terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Bisa juga kalian menyiapkan peta Asia Tenggara Sambil menunggu kalian mempersiapkan buku dan peta Mari kita dengarkan dulu lagu dari Sinden Tosca Yang judulnya tidak asing lagi Apa Bumus? Kepompong Kepompong Mari kita dengarkan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Semua yang berlalu, biarkanlah berlalu Seperti hangatnya mentari Siang berganti malam, sembunyikan sinarnya Hingga dia bersinar lagi Dulu kita melangkah berjauh-jauhan Kau jauhi diriku karena sesuatu Mungkin ku terlalu bertindak kejauhan Namun itu kan aku sayang Persahabatan bagai kepompong Merubah ulang menjadi pupuk-pupuk Persahabatan bagai kepompong Hal yang tak mudah berubah jadi indah Persahabatan bagai kepompong Memalumin tamat hadapi perwilaan Persahabatan bagai kepompong Saatnya belajar Saatnya belajar Belajar di Radio Magelang FM Ternyata lirik lagu kepompong memiliki makna yang sangat mendalam Di salah satu bagian lirik lagunya ada kalimat seperti ini Persahabatan bagai kepompong Mengubah ulat menjadi kupu-kupu Persahabatan bagai kepompong Maklumi teman hadapi perbedaan Itu liriknya Abu Bibi, apa kaitan lagu tadi yang berjudul kepompong Dengan materi ASEAN yang akan kita sampaikan? Kaitannya tentu ada Bu Mus Cuma persahabatan yang kita maksudkan bukan persahabatan antar teman Tetapi persahabatan antar negara Yaitu antar negara di kawasan Asia Tenggara Baiklah anak-anak Agar lebih jelas Akan Bu Bibi sampaikan materi yang pertama Yaitu pengertian ASEAN ASEAN Association of Southeast Asian Nations Atau Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara Atau biasa disingkat perbara Adalah organisasi kawasan Yang memadai kerjasama 10 negara di Asia Tenggara ASEAN dipentuk tanggal 8 Agustus 1967 Di Bangkok, Thailand Oleh 5 pendiri Yaitu Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand Melalui penanda tanganan deklarasi Bangkok Menteri luar negeri penanda tangan deklarasi Bangkok adalah Ada Malik dari Indonesia Narsiko Ramos dari Filipina Tun Adobrasak, Malaysia S. Rajaratnam, Singapura Dan Tanatkoman, Thailand Oh iya Bu Mus Saya itu sebagai guru IPS Saya menjumpai anak-anak yang kesulitan dalam menghafal materi Apalagi materi IPS yang sangat banyak dengan hafalan Apa Bu Mus punya cara Agar lebih cepat Hafal begitu Bu Mus Ada Bu Biasanya anak-anak kan suka lagu ya Nah kita mencoba untuk menghafal pendiri ASEAN Itu dengan menggunakan lagu dari Tanjung Perak Tapi liriknya kita ubah Kita coba ya Bu Silahkan anak-anak untuk memperhatikan ya Pendiri ASEAN kita buatkan dalam lagu ya Indonesia Ada Malik Malaysia Tun Abdul Razak Filipina Narsiko Ramos Thailand Tanatkoman Singapura Saya ulangi Indonesia Ada Malik Malaysia Tun Abdul Razak Filipina Narsiko Ramos Thailand Tanatkoman Singapura Estraja Ratnam Wah Tokok tangan Ternyata merdu sekali suaranya Bu Mus ini Jadi tambah semangat Semangat untuk belajar ASEAN Jadi lebih mudah Bu Jadi kesimpulannya ketika terbentuk Jumlah anggota ASEAN Lima negara Sekarang sudah menjadi sepuluh negara Bagaimana proses masuknya anggota lainnya Silahkan Bu Mus yang menjelaskan Ya terima kasih Bu Wiwi ya Seperti anak-anak ketahui Anggota ASEAN pada awal berdirinya adalah lima Yang kemudian juga disebut sebagai negara pemrakarsa Nah kemudian di luar lima negara itu Brunei Darussalam Bergabung menjadi anggota ASEAN pada tanggal 7 Januari 1984 Tepat seminggu setelah memperingati hari kemerdekanya Sebelas tahun kemudian ASEAN kembali menerima anggota baru Yaitu Vietnam Yang menjadi anggota ketujuh Pada tanggal 28 Juli 1995 Dua tahun kemudian Laos dan Myanmar menyusul Masuk menjadi anggota ASEAN Yaitu pada tanggal 23 Juli 1997 Walaupun Kamboja berencana Untuk bergabung menjadi anggota ASEAN Bersama dengan Myanmar dan Laos Rencana tersebut terpaksa ditunda Karena adanya masalah politik dalam negeri Kamboja Meskipun begitu Satu tahun kemudian Kamboja akhirnya bergabung menjadi anggota ASEAN Pada tanggal 16 Desember 1998 Terima kasih penjelasannya Bumus Jadi sekarang ada 10 negara Dan jumlah anggota ASEAN Yang 10 negara ini Dilambangkan dengan bendera ASEAN Yang berupa ikatan rumpun padi Yang berjumlah 10 Melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN Agar asosiasi ini secara bersama-sama Terikat dalam persahabatan Dan kesetia kawanan sosial Selain bendera ASEAN juga memiliki simbol lagu Yaitu The ASEAN Way Kalau dalam bahasa Indonesia Diartikan Jalan ASEAN The ASEAN Way adalah Hibna yang menjadi simbol Perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara atau ASEAN Penciptanya adalah Payom Falai Patgra Dari Thailand Penasaran dengan lagunya Memang ini lagu yang asing Bukan kekinian ya Tapi biar anak-anak tahu Dan menambah wawasan bagi kita Bisa kita dengarkan dulu Lagu The ASEAN Way Penasaran dengan lagunya Penasaran dengan lagunya Penasaran dengan wawasan Dengan Terima kasih. Belajar di Radio Magelang FM Ya, begitulah anak-anak lagu di ASEANWE Lagunya memang lagu himne ya Jadi liriknya dan iramannya seperti itu Dari lagu tadi menganduk makna bahwa ASEAN menjadi kebanggaan di hati Terikat menjadi satu Untuk menciptakan perdamaian dan kemakmuran bersama Baiklah anak-anak, masih tetap semangat ya Sekarang kita lanjutkan tentang Letak astronomis dan letak geografis ASEAN Kita mulai dengan letak astronomis Nah Buwiwi akan menjelaskan dulu Apa yang dimaksud dengan letak astronomis Siap Bu Mus Letak astronomis adalah letak berdasarkan garis lintang dan garis bucur Betul sekali Saya kira anak-anak di rumah juga mesti sudah memahami ya Nah jadi letak astronomis wilayah Asia Tenggara Diperhatikan anak-anak berada pada posisi 29 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan Dan 93 derajat bucur timur sampai 141 derajat bucur timur Garis astronomis 29 derajat lintang utara berada pada ujung utara Myanmar Dan 11 derajat lintang selatan berada pada wilayah Indonesia Sedangkan 93 derajat bucur timur merupakan batas Myanmar dan batas Myanmar sebelah barat Maaf Dan 141 derajat bucur timur adalah batas astronomis Indonesia sebelah timur Itu letak astronomis ASEAN Nah bagaimana Buwi dengan letak geografis ASEAN? Baik Bu Mus Sebelumnya saya jelaskan dulu Apa itu pengertian letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu daerah Dilihat dari kenyataannya di bumi dan dibandingkan dengan posisi daerah lain Jadi berdasarkan letak geografis Asia Tenggara berada di antara benua Australia dan daratan utama benua Asia Serta samudera India dan samudera Pasifik Letak kawasan Asia Tenggara sangat strategis Karena berada di antara dua samudera Kawasan ini menghubungkan negara-negara barat dan timur Sehingga menguntungkan bagi peningkatan kegiatan perdagangan dan pariwisata di kawasan Asia Tenggara Oh ya Buwi kami tambahkan ya Buwi Berdasarkan letak geografisnya Negara-negara ASEAN memiliki ciri-ciri sebagai berikut Yang pertama adalah kompak Yaitu wilayah negaranya berbentuk hampir seperti lingkaran Contohnya adalah negara Kamboja Itu kalau anak-anak melihat pada peta itu kan seperti sebalik lingkaran ya Kemudian yang kedua adalah fragmented Yaitu berbentuk kepulauan yang terpisah-pisah Contohnya Indonesia, Filipina itu kan negara kepulauan Yang ketiga adalah elongated Yaitu yang berbentuk manjang Contohnya wilayah negara Vietnam Dan yang keempat adalah protruded Yaitu bentuk lebih kompleks dan beragam Biasanya terdapat seperti tangan yang memanjang Contohnya wilayah negara Thailand dan Myanmar Selain itu masih ada ciri wilayah Asia Tenggara secara geografis Yaitu kawasan Asia Tenggara terbagi dalam dua bagian Yang pertama daratan yang terletak di Asia berbentuk semenanjung Biasa kita sebut dengan semenanjung Malaya Yaitu atau kita sebut dengan mainland Southeast Asia Asia Tenggara Daratan Meliputi negara Myanmar, Thailand, Kampoja, Laos, Vietnam, dan Malaysia Barat Yang kedua daratan yang terletak di kepulauan Insular Southeast Asia Atau Asia Tenggara Kepulauan Meliputi Singapura, Filipina, negara kita Indonesia Malaysia Timur, dan Brunei Darussalam Bu Wiwi Ternyata kita sudah panjang lebar mengulas materi pengertian letak ASEAN Mudah-mudahan anak-anak semakin paham ya Tidak hanya paham Bu Mus Tetapi juga semakin sayang dengan pelajaran IPS Dan kita masih akan melanjutkan materi berikutnya pada segmen kedua Jadi tetap stay tune di Magelang FM Saatnya belajar Saatnya belajar Belajar di Radio Magelang FM Ya, belajar lewat Radio Magelang FM makin menyenangkan Apalagi sekarang materinya adalah ilmu pengetahuan sosial Dan sobat pendengar, materi yang dibahas pada sore hari ini Khusus untuk kelas 8 bab 1 ya Menjelaskan tentang interaksi keruangan dalam kehidupan di negara-negara ASEAN Seru sekali Tadi sudah dijelaskan sedikit ya Bersama dengan Bu Wiwi Suriani SPD Dan juga Bu Siti Musliha Kalau begitu lanjut kita mendengarkan materi yang kedua Eh, tapi Vita ingatin dulu Kalau buat sahabat pendengar yang pengen tanya-tanya nih Bisa di 0815-783-80866 Sekali lagi, Whatsapp maupun SMS ya Di 0815-783-80866 Jangan lupa formatnya ketik nama asal sekolah Dan pertanyaan yang ingin disampaikan oleh Ibu Mus dan juga Bu Wiwi Kalau begitu langsung kita kembali ke materi Terima kasih Mbak Vita Anak-anak terima kasih masih tetap setia di Magelang FM Oke, ibu-ibu ini ada request dari anak-anak Untuk menjelaskan tidak cepat-cepat karena ada yang nulis Oh begitu ya Terima kasih, terima kasih untuk itu Masih dalam belajar lewat-lewat dengan materi ASEAN Ya Bu Wiwi, ini anggota ASEAN kan ada 10 negara ya Tentu saja mempunyai karakterisasi masing-masing Ya baik geografi, sosial maupun budaya Tentunya Bu Mus, di segmen kedua ini Kita akan membahas tentang karakteristik negara-negara anggota ASEAN Dan ada 10 negara ya Bu Mus ya Betul Tapi karena waktu kita terbatas Kita hanya membahas detailnya saja Kalau anak-anak ingin membaca Bisa membaca di buku paket Nanti akan panjang lebar Ya kita hanya akan garis besarnya saja Dan akan kita mulai dari negara tercinta kita Indonesia Ya saya kira anak-anak untuk materi Indonesia sudah sangat familiar ya Baik Bu Wiwi kita saling melempar pertanyaan Supaya anak-anak ini bisa lebih tertarik gitu ya Kita awali dengan identitas negara kita Kalau salah nanti jangan diberi nilai nol ya Bu Kalau salah nanti remedi ya Aduh remedi Baik Jakarta beribu kota di? Tentu Jakarta Oh terbalik pertanyaannya ya Ibu kota Indonesia adalah di? Jakarta Nah di Indonesia kepala negara sekaligus juga kepala pemerintahan Dijabat oleh? Presiden Presiden betul sekali Dan bentuk pemerintahnya adalah? Republik Republik dan bahasa persatuan Ya seperti yang kita gunakan BUMU sekarang Kita menggunakan bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Nah sebagian besar penduduk Indonesia mengandut agama Islam Nah dan mata uang yang digunakan di negara kita adalah? Rupiah Kalau mendengar kata rupiah itu menyenangkan ya BUMU Betul sekali Silahkan dilanjut Bu Wiwi untuk menyampaikan tentang yang materi berikutnya tentang Indonesia Bu Wiwi dan juga BUMU Ya Mungkin bolehkah ketika tadi materi yang sudah dijelaskan dirangkum sedikit lagi Karena tadi ada yang menginginkan ingin dicatat dan materinya penting sekali begitu Bisa materi yang mana? Yang pertama tadi Yang tentang Garis besarnya Iya Letak astronomis Asia Tenggara Ataukah yang bentuk-bentuk geografis? Oke mungkin ini dari adik siapa ya? Boleh kalau bertanya Ya silahkan Disebutkan nama terlebih dahulu Kemudian asal sekolah ya Dek Jadi kami bisa lebih enak menyapainya Iya Iya Jadi nanti Bu Mus dan juga Bu Wiwi bisa menjelaskan materi yang diinginkan begitu ya Oh iya Oke Dilanjut lagi Bu Wiwi Oh Dilanjut dulu ya Mbak Vita ya Baik Baik Saya lanjutkan dulu Tadi masih tentang Indonesia Kalau tadi Bu Mus sudah menyampaikan identitasnya Dan saya sudah betul semua menjawabnya Iya betul sekali Akan saya lanjutkan tentang bentang alam Indonesia Walaupun bentang alam Indonesia beragam Kita ambil coba garis besarnya Kalau tadi Bu Mus sudah main tebakan dengan saya Sekarang ganti saya yang mau bertanya pada Bu Mus ini Oh iya siap Bu Wiwi mudah-mudahan saya bisa menjawab juga ya Gunung tertinggi Gunung tertinggi Indonesia adalah Gunung Puncak Jaya Dan itu terletak di rangkaian pegunungan Jaya Wijaya yang berada di Pulau Papua Sungai terpanjang Bu Mus Sungai terpanjang Kapuas Bagus Di Kalimantan Danau terluas Nah ini tempat yang ingin saya datang kita belum bisa Yaitu Danau Toba di Sumatera Utara Pulau terbesarnya Bu Mus Pulau besar ya Bukan pulau besar Tapi pulau besar Indonesia kan negara kepulauan Ada 13 ribu sekian Nah pulau besarnya diantaranya adalah Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa 100 untuk Bu Mus Terima kasih Kita lanjut langsung ke Brunei ya Bu Mus ya Iya silahkan Saya masih ingin bertanya nih Bu Mus Saya pengennya bertanya aja Biar Bu Mus yang menjawab dulu Mudah-mudahan bisa membantu anak-anak juga di rumah Anak-anak yang di rumah boleh juga menjawab ya di rumah Mungkin kalau Bik bertanya silahkan dijawab ya Betul sekali Brunei Darussalam, Ibu Kota Di Bandar Sri Begawan Bentuk pemerintahannya Nah disini seperti yang kita ketahui adalah kesultanan Kepala negara atau kepala pemerintahannya Bu Mus? Nah karena bentuk pemerintahnya kesultanan Maka kepala negaranya adalah sultan Bahasa Sama dengan Malaysia Yaitu Melayu Tapi mungkin ada beberapa perbedaan ya Lanjut Kemudian agama mayoritasnya Penduduk Brunei sebagian besar mengalut agama Islam Nah ini Bu Mus kayaknya menantang saya ini ya Iya ini Mata uangnya Mata uang yang berlaku di Brunei adalah Dolar Brunei Iya 100 untuk Bu Mus dan 100 untuk anak-anak yang bisa menjawab Dengan benar ya Oke Wilayah Brunei termasuk wilayah yang sempit Tetapi kaya dengan minyak bumi Sehingga pendapatan per kapitannya tinggi Di tahun 2019 Pendapatan per kapitannya adalah 27.871.454 dolar Amerika Oleh karena itu Brunei mendapat sebutan negara petrodolar Nah bagaimana dengan sosial budayanya Bu? Sosial budaya dari negara Brunei Darussalam Brunei Darussalam Sosial budayanya masyarakatnya itu tadi kan berkaitan dengan pendapatan per kapita yang tinggi Betul sekali ya Maka masyarakat Brunei Sosial budayanya sangat sejahtera begitu ya Bu ya Iya betul sekali Jadi sejahtera kemudian budaya Melayunya juga sangat kuat Mirip dengan budaya Malaysia Budaya Malaysia betul sekali Kita lanjutkan ke anggota ASEAN yang ketiga Yang wilayahnya sama bentuknya dengan wilayah Indonesia Yaitu berbentuk kepulauan Negara mana Bumus? Tentu saja anak-anak sudah tahu Tadi sudah disampaikan di segmen satu Yaitu Indonesia yang berbentuk kepulauan Dan Filipina Jadi Filipina bentuknya kepulauan Kita bahas tentang identitas Identitasnya dulu ini siapa yang mau tebak? Saya yang bertanya, Bui yang menjawab Oke untuk identitas Filipina ya Saya kira anak-anak juga bisa menjawab semuanya ini Filipina beribu kota di Manila Iya kemudian bentuk pemerintahannya Republik Republik Kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Raja ya? Waduh Republik masa raja? Oh iya Kalau republik pasti presiden Waduh saya remedi Bahasa resmi? Kalau bahasa resmi saya tahu Bumus ini Apa? Tagalog Tagalog Nah disana juga ada bahasa-bahasa yang lain Tapi bahasa resminya adalah bahasa Tagalog Dan penduduk Filipina mayoritas mengalut agama Katolik Katolik Dan mata uang yang berlaku disana adalah Peso Nah Tapi peso bukan pisau ya Kalau orang Jawa jebut Beda Pemahamannya beda Ini peso Beda pemahamannya Silahkan dilanjut Bu Bibi Ya saya lanjutkan ya Bumus Saya tadi salah satu ini Sekarang saya ganti yang mau memberi pertanyaan ini Tentang bentang alam Filipina Kita mengenal Filipina tadi ya Gunung tertingginya Bumus Gunung tertingginya Gunung Api Benar apa salah ya? Gunung Api itu kan Gunung Api itu Oh jenisnya ya Jenisnya ya Berarti salah ya? Ya jelas salah Yang benar apa Bu? Kalau tidak salah Ini ganti O lho Bu Saya pernah mendengar Gunung Apu Oh Gunung Apu ya Salah Sama kita Sungai terpanjangnya Sungai terpanjang di Filipina Ini terletak di Pulau Luzon Yaitu di namanya Sungai Kagayan Ya Kemudian ada titik terendah Ini sangat terkenal Bumus Kalau tidak bisa menjawab Pak Ini salah satu bentangan alam yang sangat karakteristik di Filipina Yaitu Palung Mindanao Yang kedalamannya mencapai 10.000 meter Satu lagi Pulau besar di Filipina Nah sama dengan Indonesia tadi ya Banyak juga pulau Dan di antara pulau besar itu Saya sebutkan beberapa saja Seperti Luzon Mindanao Mindoro Bohol Palawan Yang lain masih ada Ada Cebu Ada Samar Ada Lete Dan lain-lain Nah itu ya Aduh ya Tadi sudah tentang bentang alam Bagaimana kalau Kita singgung tentang Sosial budayanya Bumus Bagaimana Bumus Sosial budaya masyarakat Filipina Terima kasih Bu Nah Untuk budaya Filipina Filipina itu Satu-satunya negara di Asia Tenggara Yang paling kuat budaya Eropanya Kalau negara yang lain itu yang kuat adalah budaya lokalnya Tapi untuk Filipina yang kuat adalah budaya Eropanya Kenapa? Karena Lama dijajah oleh Spanyol dan Amerika Serikat Penduduknya sebagian besar Melayu Yang sudah bersambut dengan pendatang dari Eropa, Tionghoa, dan India Banyak sekali pengetahuan yang kita dapat hari ini Bu, bahwa asal kita menjadi bertambah Sebelum kita lanjut ke negara berikutnya Ini kita dengarkan lagu bersama-sama Bu, atau? Sebelum mendengarkan lagu Ini tadi Ade Arina yang ingin bertanya tentang materi letak astronomis itu Bu Oh iya Dan juga pengertiannya Friendmatic dan lain-lain sebagainya Mohon untuk dijelaskan kembali Oh iya Mohon Bibi atau saya Tadi kalau yang letak astronomis saya Bu coba Tadi pertanyaan tentang letak astronomis Tadi sudah saya jelaskan bahwa letak astronomis adalah letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur Nah kemudian letak astronomis dari Asia Tenggara Itu terletak di 29 derajat lintang utara Atau kalau cepatnya nulis jadi singkat LU begitu saja ya 29 derajat LU sampai 11 derajat LS Dan 93 derajat bujur timur Singkat saja BT Sampai 141 derajat BT Begitu untuk letak astronomis Asia Tenggara Kemudian untuk yang bentuk tadi Tadi Bumus bagaimana Bumus yang ada fragmented compact gitu ya Oke saya ulangi ya Nana untuk bentuk-bentuk wilayah negara ASEAN Jiri-jirinya Yang pertama compact ini hurufnya C-O-M-P-A-C-T ya Compact Artinya wilayahnya berbentuk seperti lingkaran Contohnya yaitu negara Kambodja ya Kemudian yang kedua adalah fragmented F-R-A-G M-E-N-T-E-D Ya saya ulangi F-R-A-G-M-E-N-T-E-D Fragmented ya Yaitu yang bentuk kepulauan yang terpisah-pisah Seperti Indonesia dan Filipina Juga Singapura sebetulnya ya Kemudian yang ketiga adalah elongated Yaitu E-L-O-N-G-A-T-E-D Yaitu bentuknya memanjang seperti negara Vietnam Dan yang keempat adalah protruded P-R-O-T-R-U-D-E-D Protruded Yaitu bentuk wilayahnya komplek dan beragam Biasanya terdapat bentuk seperti tangan yang memanjang ya Kalau kalian melihat peta Thailand itu kan seperti bentuk tangan ya Bentuk tangan manusia ya Thailand dan Myanmar Mudah-mudahan dengan jawaban ini Anak-anak bisa lebih paham ya Oke Terima kasih Bu Iwi dan juga Bu Mus Ini dari adik Arinda Sekartelasih SMP Negeri 11 Terima kasih di Arinda Semoga paham ya Dengan jawaban dan juga penjelasan yang sudah diberikan tadi Boleh gak nih kalau Vita bacakan pertanyaan yang sudah masuk Bu Iwi dan juga Bu Mus Boleh Boleh Kalau begitu langsung dimulai dari adik Danendra Reiki SMP Negeri 4 ya Bolehkah bertanya di luar materi Kenapa di peta ada warna-warna berbeda pada garis atau gambarnya? Baik Saya coba menjawab ya Nanti Bu Mus bisa Saling melengkapi Pak Farid juga nanti Kenapa di peta ada warna? Warna adalah termasuk simbol peta Sebenarnya ini materi di kelas 7 Tadi pagi Bu Widya yang menyampaikan sama Bu Silvi sama Pak Ali Jadi warna itu adalah salah satu komponen peta atau simbol dalam peta Jadi kalau laut dilambangkan dengan warna biru biar tahu oh laut berarti ini laut warna biru Tidak hanya laut tapi semua perairan akan diberi warna biru Kemudian ada yang berwarna hijau Kalau ada pulau-pulau atau negara yang berwarna hijau Oh itu berarti simbol dari dataran rendah Kemudian yang lebih tinggi lagi akan diberi warna kuning Karena itu melambangkan dataran tinggi Kalau di dalam peta Ketinggian itu ada batasnya misalnya 0 sampai 200 meter DPL Kemudian ada 200 sampai berapa Tapi disini warnanya itu misalnya hijau tadi Ada hijau muda, hijau tua, atau lebih tua lagi begitu Laut yang warna biru tadi itu juga ada kedalaman yang berbeda Ada gradasinya, gradasi warna ya biasanya Begitu Bu Mus, bagaimana Bu Mus bisa melengkapi atau jawaban saya? Mungkin saya hanya menambahkan saja Sedikit saja menambahkan boleh Bu Mus? Begini untuk warna itu kan ada dibedakan warna daratan dan warna perairan ya Tadi warna perairan itu adalah biru, warna daratan itu yang tadi sampaikan Tetapi juga bisa juga warna lain tergantung disitu ada legendanya Anak-anak bisa melihat di legenda itu apa warna simbol disitu Begitu ya Jadi itu untuk menjawab pertanyaan tadi supaya bisa difahami Pertanyaan selanjutnya dari Sefa Milano SMP Negeri 2 Magelang Tanya dong Bu Guru, apakah Timur Leste masuk menjadi anggota ASEAN? Waduh Wah ini anak-anak semakin kritis Mbak Gita ya Oke, lalu menjawab ya Silahkan Baik, saya mencoba menjawab ya Untuk pertanyaan dari Sefa Milano yang sangat kritis sekali Jadi tadi sudah kita sampaikan bahwa negara ASEAN anggotanya sekarang adalah 10 negara Secara geografis Timur Leste memang masuk dalam kawasan Asia Tenggara Dan sebenarnya ada keinginan dari Timur Leste untuk masuk menjadi anggota ASEAN Dan ASEAN itu siap menerima anggota Tetapi ternyata ada kepentingan politik dari negara-negara yang tidak menginginkan untuk Timur Leste menjadi Bergabung menjadi anggota Ya, wilayah menjadi anggota ASEAN Begitu ya Bu Musia Sehingga sampai saat ini Timur Leste belum masuk menjadi anggota ASEAN Demikian Ada pertanyaan lagi dari adik Revi Vela SMP Negeri 1 Magelang Pertanyaannya ada dua Bu Yang pertama, apakah di tahun-tahun selanjutnya ASEAN masih menerima anggota baru? Menerima anggota baru, kalau tadi yang sudah saya sampaikan Sebetulnya terbuka Khususnya bagi negara-negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara Misalnya seperti Timur Leste ASEAN siap untuk menerima dan Timur Leste Tapi ternyata tadi kita sampaikan ada kepentingan politik yang tidak menghendaki seperti itu ya Bu Musia Pertanyaan yang kedua langsung dijawab boleh ya Bu Kenapa negara Timur Leste belum menjadi negara anggota ASEAN tadi sudah dijawab? Sudah sama ya Mbak Vita Sudah ya Jadi mungkin saya sedikit menambahkan saja Ini mungkin untuk menjadi anggota ASEAN itu kan ada beberapa persaratan ya Nah mungkin ini dari beberapa persaratan itu mungkin belum terpenuhi ya Sehingga Timur Leste sebetulnya dulu pernah mencoba Tapi belum bisa diterima Pak Farid monggo Ya mungkin ada tambahan sedikit Yang perlu diingat bahwa ASEAN adalah organisasi regional Betul Organisasi regional di kawasan Asia Tenggara Jadi tidak semua negara bisa mendaftarkan diri ke ASEAN Karena memang organisasi regional yang dibatasi oleh sekuk Asia Tenggara Baik Ada pertanyaan yang panjang Panjang banget Terima kasih sekali untuk antusias adik-adik Terima kasih sekali antusiasnya Oke Satu pertanyaan sebelum masuk ke quiz ya Bu Saya dari Putra Mahathafirya SMP 1 Kota Magelang Pertama ASEAN adalah salah satu organisasi dunia Lalu ASEAN ini organisasi yang membawai apa saja sih? Apakah geopolitik, ekonomi, budaya, stabilitas, perdamaian atau seluruhnya? Bisa saya jawab? Iya ASEAN itu bukan organisasi dunia ya Jadi ASEAN itu adalah organisasi regional Kerjasamanya itu kerjasama bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya Itu saja Itu jawaban nomor satu Sekali lagi ASEAN bukan organisasi dunia Tapi organisasi regional Oke Yang kedua adalah ASEAN ini mempunyai 10 negara di Indonesia hingga Kamboja Nah saya membaca beberapa buku Ada dua negara pengamat yaitu Timor Leste dan Papua Nugini Kemudian kenapa ya tidak dimasukkan ke negara ASEAN? Karena melihat dari geografinya sudah Termasuk satu wilayah dengan Indonesia Mungkin sudah dijelaskan tadi Sudah ya Perlu dijawabkah? Tidak saya tambahkan ya Papua Nugini itu kawasannya bukan Asia Tenggara Itu kawasannya Oseania Sehingga tidak bisa masuk begitu ya Tidak bisa masuk ke ASEAN Oke Kita beralih ke pertanyaan ketiga Kenapa ada perluasan negara? Saya pernah membaca bahwa ada negara yaitu Bangladesh, Palau, Taiwan Karena Bangladesh itu sudah pada Asia Timur Palau itu salah satu negara Oseania Taiwan itu kan negara, teritori negara dari Republik Rakyat Tiongkok Yang saya tanyakan Mengapa harus ada perluasan dan apa dasar dari perluasan itu? Ini maksudnya perluasan Itu kayak ekspansi Pengembangan ya? Pengembangan ya Pengembangan wilayah misalnya seperti Bangladesh itu dulu kan bagian dari India Iya betul Jadi kemudian merdeka sendiri karena perbedaan agama Kalau tidak salah ya Begitu maksudnya Kalau perluasan dalam arti apa ya? Dalam arti ekspansi wilayah Menambah perluasan dengan merebut negara lain Sebagai wilayah negara lain Ataukah ekspansi memperluah wilayah sendiri seperti Singapura Seperti reklamasi Nah ini yang ingin kami tanyakan yang mana gitu Jadi pertanyaannya kurang jelas Kurang spesifik begitu Iya kurang spesifik Kurang spesifik ini Nanti adik Dek Putra bisa menambahkan ya Ini masih mengatakan sepertinya Tapi sangat bagus pertanyaannya ini Sepertinya saya kenal dengan adik ini Iya sangat bagus Dia sepertinya suka membaca ini Kemudian tadi apa yang Taiwan itu tadi apa Mbak? Iya jadi untuk Taiwan itu kan negara teritori negara dari Republik Rakyat Tiongkok Oh ini mungkin perlu saya tambahkan ya Itu Taiwan itu negara sendiri Bukan teritorial Tiongkok Kalau dilihat dari sejarahnya Itu dulu ketika zaman dulu Itu kan ada Pergolakan apa ya Persaingan antara fam komunis dengan fam nasionalis begitu Nah yang fam komunis akhirnya menang di daranan Tiongkok Dan yang nasionalis ini akhirnya Terus terdesak-terdesak akhirnya sampai di Tiongkok Kemudian mendirikan negara sendiri Begitu Yang dimaksudkan ekspansi tadi Ibu? Iya Mengapa harus ada ekspansi? Sekarang itu kan ekspansi yang apa dulu Pak? Ini hanya menjelaskan tentang perluasan saja Tentang ekspansi Apa dasar sebuah negara melakukan ekspansi? Kalau ekspansi era Misalnya sebelum merdeka ya Itu biasanya kan ekspansi Misalnya Jepang melakukan ekspansi begitu ya Karena termasuk Indonesia menjadi sasaran ekspansi Karena Jepang wilayahnya sempit Kekurangan sumber daya alam Sehingga melakukan ekspansi itu Kalau ekspansi sebelum masa-masa lalu begitu ya Maksudnya ya Kalau sekarang saya kira ya Ya masih ada seperti itu Tapi kalau untuk wilayah Asia Tenggara Sepertinya tidak ada Tidak ya Mudah-mudahan begitu kan Jadi aman gitu Aman ya Oke Iya Seluruh sekali ya pertanyaan-pertanyaan dari adik-adik ini Dan terima kasih atensinya Nah sekarang nih Waktunya buat kuis Jangan sampai lupa untuk menjawab Adik-adik bisa menjawab di 366-899 lewat telpon ya Jangan telpon ke Whatsapp Tapi telponnya di 366-899 Kalau telponnya dari handphone Tolong untuk ditambahkan lebih dahulu 0293-366-899 Kuisnya apa Bu Iwi dan Bu Mus? Silahkan Bu Iwi dilacakan Baik-baik Saya akan memberikan kuis yang pertama Kita mau bagi-bagi paket nih Paket kuota ya Bu Mus ya Betul sekali Pertama tadi berkaitan dengan letak astronomis Kayaknya kok ini masalah atau pembahasan yang menarik ini Betul sekali Jadi tadi berdasarkan letak astronomisnya Sebutkan Ini pertanyaannya Sebutkan negara yang terletak paling utara Paling barat Paling selatan Dan paling timur Dalam kawasan Asia Tenggara Jadi berdasarkan letak astronomisnya Di kawasan Asia Tenggara Negara mana yang paling utara Paling barat Paling selatan Dan paling timur Ini bukan pertanyaan yang sulit Bu Iwi Mudah-mudah nanti segera masuk ya Kuota gratisnya berapa Bu? Berapa Bu? Berapa? Nanti kita rundingan di belakang jajah Yang penting dapat Yang penting dapat Yang penting dapat Yang penting dapat Nelfonin langsung ya Iya Halo selamat sore Halo Dari adik siapa ini? Edwardan Dari? SMP Negeri 1 Magelang SMP 1 Adik siapa tadi? Edwardan Oh Edwardan Oke Jawabannya apa? Yang paling barat Myanmar Paling timur Indonesia Paling utara Myanmar Paling selatan Indonesia 100 untuk Edwardan Dari SMP 1 Wah Ini berarti menyimak Dengan cermat sekali Ini anak ini Edwardan Jangan lupa ya Untuk Whatsapp Nanti konfirmasi Untuk nama lengkap Dan juga SMP ya Iya Oke ditunggu Untuk Whatsappnya Terima kasih Selamat ya Buat Edwardan Seru banget ya Seru ya Antusias ini Saatnya belajar Saatnya belajar Belajar di Radio Magelang FM Belajar di Radio Magelang FM Jumpa lagi Dengan Bu Iwi dan Bu Mus Masih dalam Pelajaran IPS Kelas 8 Tadi kita sudah menanggapi Beberapa pertanyaan Dan sudah memberikan Kuis Silahkan menyimak Nanti masih ada Kuis Yang akan Bu Iwi dan Bu Mus Berikan Kita harus Dalam masa pandemi Kita tetap menerapkan 3M Memakai masker Mencuci tangan Dan menjaga Jarak Bu Mus Tadi kita baru Menyampaikan Tiga negara ASEAN Betul Tapi waktunya Sudah Sudah mepet Bagaimana Bu Mus Untuk yang tujuh negara ini Nanti yang tujuh negara Nanti bisa anak-anak Pelajari sendiri Di rumah Karena memang Waktunya terbatas Kalau maunya saya Dan Bu Iwi Mau disampaikan semua ya Tapi karena waktunya Tidak bisa ya Ini sudah masuk Segment 3 Jadi untuk negara Kambodja Kemudian Laos Malaysia Thailand Myanmar Singapura Dan Vietnam Silahkan anak-anak Belajar dari Buku paket IPS kelas 8 Sudah lengkap sekali Besok kalau PTS Akan Ya Bapak Ibu Guru Pasti akan memberikan Soal yang berkaitan Dengan karakteristik Negara-negara Anggota ASEAN Meskipun disini Kita tidak menyampaikan ya Iya Kalau begitu Bu Mus Kita lanjutkan saja Tadi dengan materi berikutnya Kita masih Bicara tentang ASEAN Tetapi kita akan membahas Tentang interaksi Antar negara ASEAN Yang kita wujudkan Dalam berbagai bidang kerjasama Ada bidang sosial budaya Bidang politik keamanan Bidang pendidikan Dan bidang ekonomi Tapi sebelum dibahas Kita harus tahu dulu Mengapa bisa terjadi Kerjasama Antar negara ASEAN Dan apa faktor yang Menghambatnya Betul sekali Buwi Nah untuk ASEAN ini terbentuk Tentu saja ada faktor pendorong Ada faktor pendorong Juga ada faktor penghambat Nah disini saya sampaikan dulu Adalah faktor pendorong Berdirinya ASEAN Yaitu adanya Kesamaan Dan perbedaan sumber daya alam Faktor kesamaan dan perbedaan Kondisi geografis Serta faktor kesamaan Nasib dan sejarah Nah sedangkan faktor penghambatnya Adalah perbedaan ideologi Konflik dan peperangan Kebijakan protektif Serta adanya perbedaan Kepentingan tiap-tiap negara Nah itu yang menghambat Kerjasama ASEAN Ya jadi ada faktor pendorong Dan ada faktor penghambat Betul sekali Bumus sebelum kita melanjutkan Ke bidang kerjasama ASEAN Kita dengarkan lagu lagi Bagaimana ini Bumus Yang dulu yuk Biar berkaitan dengan materi kita lagi Iya Kayak lagunya berkaitan dengan Materi yang akan kami sampaikan Lagunya apa Bumus? Dari Via Valen Setiap saat setiap waktu Keringat pasai tubuh Ini saat yang ku tunggu Hari ini ku buktikan Ku yakin aku kan menang Hari ini kan dikenang Semua doa ku panjatkan Sejarah ku bersembahkan Terus fokus Satu titik Hanya itu Titik itu Tetap fokus Kita kejar Lampaui batas Terus fokus Satu titik Hanya itu Titik itu Tetap fokus Kita kejar Saatnya belajar Saatnya belajar Belajar di Radio Magelang FM Belajar di Radio Magelang FM Yuk ayo Yuk ayo Yuk ayo Yuk ayo Yuk ayo Kita datang Kita menang Wah saya mau nyanyi Waktu malas jadi Grogini ya Nah anak-anak Familia sekali dengan laku itu Laku itu Pernah Dinyanyikan oleh Via Valen Pada saat Pembukaan ASEAN Games Tepat Bumus Lagu ini adalah lagu Time Song ASEAN Games Tahun 2018 Dan Indonesia Sebagai tuan rumah Tapi kalau ASEAN Games Adalah pesta olahraga Antar negara Asia Sedangkan untuk Kompetisi olahraga Di kawasan Asia Tenggara Namanya SEA Games Yang diselenggarakan Setiap dua tahun Sekali Nah Sea Games Adalah salah satu contoh Kerjasama ASEAN Di bidang Sosial Budaya Contoh lainnya Adalah Pencegahan narkoba Penanggulangan Bencana alam Menyeimbangkan Kesejahteraan Sosial Pertukaran pelajar Antar negara ASEAN Festival lagu Dan film Serta Kongres Pemuda ASEAN Untuk Contoh kerjasama Bidang politik Dan keamanan Adalah Traktat bantuan hukum Timbal balik Di bidang pidana Konvensi ASEAN Tentang pemberantasan Terorisme Pertemuan Para menteri Pertahanan Serta Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan Ya Tadi kerjasama Politi dan keamanan Buwi lanjutkan Sekarang yang Bidang pendidikan Ya Bu Mus Silahkan Bu Bidang pendidikan Contohnya ada ACT Singkatan dari Asian Council of Teachers Convention Itu adalah Kongres guru Yang diselenggarakan Di Sanur Bali Kemudian ada Penawaran Biasiswa pendidikan Contohnya Misalnya Indonesia Pernah memberikan Biasiswa Kedokteran Bagi Mahasiswa yang Dari negara lain Mahasiswa dari negara lain Terutama Ya bukan terutama Tapi khusus untuk Anggota ASEAN Kemudian ada Olimpiade Di bidang pendidikan Contohnya OSN Ya Bu Mus Ya Betul Kalau sekarang Namanya menjadi KSN Nah sebentar lagi nih Ada Olimpiade ini ya KSN Ada pelaksanaan KSN Besok tingkat kota Kabupaten Itu tanggal 29 September IPS Salah satu bidang KSN Bu Mus Ya yang termasuk Dalam KSN Ya siap-siap Anak-anak siap Besok kalau Ikut lomba KSN Ini Bu Iwi Masih ada satu lagi Yaitu bidang Ekonomi Untuk kerjasama ASEAN Yaitu Membuka pusat promosi ASEAN Untuk perdagangan Investasi Dan pariwisata Kemudian Menyediakan Jadangan keamanan Pangan ASEAN Dan menyelenggarakan Pembangunan Proyek-proyek Industri ASEAN Ya itu tadi Bidang ekonomi ya Bu Mus Ya betul sekali Bu Mus saya pernah Mendengar istilah MEA Bacanya MEA Atau MEA Ya ini ya Iya kalau mau Dieca ya MEA Kalau mau dibaca ya MEA Oh ya Bu Mus MEA ini termasuk Kerjasama bidang apa Bu Mus Ya MEA itu kan Kemajangannya adalah Masyarakat ekonomi ASEAN Nah dari namanya saja Tentu saja Ini adalah kerjasama Di bidang ekonomi Tetapi MEA ini Akan kita bahasa Reduta di kelas 9 Ini di semester genap ya Besok ya Oh ya Jadi menunggu ya Besok sampai kelas 9 Ada MEA Ada AFTA Oke Kita jawab pertanyaan Yang sudah masuk ya Bu Oh ya silahkan Ada pertanyaan Dari Oke tadi Dari siapa ya Oh ini Bisa kak Pak Farid Nabila tadi Nabila Aniki Utami Dari SMP Negeri 9 Tadi ada pertanyaan Oh tidak ada namanya Tadi saya Oh ini ya Oke Dari Aniki Nabila Utami SMP Negeri 9 Ini bertanya Ini perluka? Ya Bisa Pak Farid siap menjawab Bagi cuaca dan iklim Yang ada di negara Filipina Baik Untuk Mbak Nabila Akan saya jelaskan dulu Sedikit Jadi Kalau cuaca Ini adalah keadaan atmosfer Di suatu wilayah Pada waktu tertentu Rentang waktunya Singkat Dan wilayahnya sempit Tetapi kalau iklim Itu Kondisi rata-rata cuaca Berdasarkan Waktu yang panjang Di suatu lokasi bumi Waktunya Lama Dan lokasinya Luas Sehingga yang bisa Saya jelaskan Adalah Iklim Yang ada di Filipina Seperti yang diketahui Bahwa Filipina Berada di daerah tropis Tentunya Sama seperti Indonesia Iklimnya adalah Iklim tropis basah Dengan suhu rata-rata Kurang lebih 25 derajat celcius Sampai 30 derajat celcius Kenapa disebut Tropis basah Karena juga Sama seperti Indonesia Filipina merupakan Negara Kepulauan Betul Dengan Garis pantai Yang sangat Panjang Sehingga Mudah sekali Untuk mendapatkan Curah hujan yang tinggi Juga karena Dekat dengan Samudera Pasifik Iya Begitu Mungkin bisa dijelaskan Singkat saja Faktor pendorong Berdirinya ASEAN Itu apa Pak? Tadi Bumus sudah Menjelaskan Coba Bumus Diulang lagi Bumus Mungkin tadi lagi di belakang ya Tadi kan ada Faktor pendorong Ada juga Faktor penghambat Untuk berdirinya ASEAN Jadi yang pendorong Itu Yang pertama Kesamaan Dan perbedaan Sumber daya alam Jadi negara Negara-negara Ada yang Sumber daya alam Yang sama Tapi ada yang Berbeda juga Masing-masing negara Kemudian yang kedua Faktor kesamaan Dan perbedaan Kondisi geografis Kemudian Faktor kesamaan Nasib Dan sejarah Ini yang Faktor pendorongnya Cukup sampai disitu Jadi mungkin begini Bumus Jadi kalau tadi kan Persamaan dan perbedaan Sumber daya alam Misalnya kalau Di antara negara ASEAN Sumber daya alam Yang hampir sama Antara negara mana Dengan mana dulu Misalnya Indonesia Malaysia Nah kalau Indonesia Malaysia mungkin Dalam bidang perkebunan Bidang perkebunan Indonesia itu Juga kelapa sawit Di sana juga kelapa sawit Tapi yang berbeda Tambangnya mungkin Malaysia itu Kaya dengan perak Jadi itu menjadi faktor pendorong Terus kemudian Persamaan Letak geografis Tadi jelas ya Karena Secara astronomisnya Secara geografisnya Juga sama Kemudian ada lagi tadi Faktor dari Persamaan nasib Dan sejarah Karena sebagian besar Negara-negara Di Asia Tenggara Pernah di Jajah Yang tidak pernah Dijajah mana Bumus negara Yaitu negara Thailand 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 adalah salah satu-satunya Negara di Asia Tenggara Yang belum pernah Dijajah Tadi kaitannya dengan Ekspansi tadi Oke Pertanyaan selanjutnya Dari Mas Rizal Maulana SMP Negeri Sembilan Jelaskan mengapa Singapura lebih fokus ya Pada perdagangan dan industri Baik terima kasih Untuk Singapura ini Memang salah satu negara Yang paling maju Di Asia Tenggara Ini tentu saja Tidak lepas dari Sejarah zaman dulu ya Ketika masih dijajah Oleh Inggris Kalau anak-anak tahu Singapura itu dulu Wilahnya Majapahit Wali Majapahit dulu Namanya Tumasik ya Dulu nih sekilas mengingat Nah kemudian ketika Era penjajahan ini Dijajah oleh Inggris Ketika Inggris menjajah Menguasai Singapura Sebetulnya waktu itu Singapura itu adalah Salah satu wilayahnya Malaysia Dan ketika itu Kalau tidak salah Gubernur Jenderal Lafes Ketika menjajah Malaysia Itu minta pulau Tumasik ini Untuk dibangun Nah kemudian dibangunlah Pulau Singapura ini Dengan berbagai fasilitas Yang mirip dengan Bangunan di Eropa Untuk era saat itu Nah sehingga ketika Kemudian era penjajahan Berakhir Era penjajahan berakhir Kemudian Singapura itu Secara infrastruktur Sarana-prasarana itu Sudah jauh lebih komplet Termasuk Perindustrianya Kemudian Transportasinya Dan itu berdampak Sampai sekarang Begitu ya Sehingga sekarang itu Singapura paling maju Di samping itu Singapura itu juga Wilayahnya sempit Sehingga mudah sekali Untuk mengembangkan Nah kalau Indonesia kan Luas banget ya Sehingga agak sulit Nah mudah-mudahan Jawaban ini Bisa ya Bisa diterima Bisa difahami Kenapa Singapura itu Bisa fokus di dunia Apa tadi? Perdagangan Perdagangan Bisa Mbak Vita Tadi kan sudah kita Berikan kuis yang pertama Buwi akan memberikan Kuis yang kedua Silahkan didengarkan Anak-anak Ini termasuk Materi pengayaan Walaupun tadi Buwi dan Bumbu Sidak menyampaikan Tapi ini pengayaan Materi untuk ASEAN Begini anak-anak Dalam struktur Organisasi ASEAN memiliki Sekretariat Sekretariat ASEAN ini Dipimpin oleh Seorang Sekretaris Jenderal Atau biasa Disingkat dengan Sekjen Pertanyaannya Siapakah Sekjen ASEAN Sekarang Dan dari mana Asalnya Silahkan Sekjen ini menjabat Dari tahun 2018 Sampai 2022 Siapa Dan dari mana Asalnya Kita tunggu ya Nanti kalau Benar jawabannya Penelpon yang pertama Berarti langsung Bisa memenangkan Kuis tersebut Betul sekali Oke Ya ada satu penelpon Halo selamat sore Halo selamat sore Selamat sore Saya Putra Mat Fafiri ya Saya dari SMP 1 Kota Matlang Ya Jawabannya apa Putra? Yang memimpin Sekretaris Jenderal Keempat belas Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara Adalah Datuk Datuk Jok Hoi Kelahiran 5 Desember 1951 Dari negara Brunei Darussalam Benar sekali Dan jawabannya Sangat lengkap ini Sampai tanggal lahirnya Lahirnya Luar biasa Dari Putra Dari Putra tadi SMP 1 Oke terima kasih Putra Sama-sama Selamat ya Terima kasih Buat adik-adik yang Sangat antusias sekali Begitu ya Ini ada pertanyaan lagi Yang harus dijawab nih Bu Karena waktunya tinggal sedikit Tapi nanti ada Kuis satu lagi Mbak Vita Pertanyaan dulu Atau kuis dulu Mungkin boleh disebutkan dulu Pertanyaannya Kuis yang ketiga Bisa atau Kuis yang ketiga Terlalu itu baru Pertanyaannya Kuis yang ketiga Dari Pumus Coba Pumus Baik Meskipun tadi Tidak disampaikan Ya anak-anak Karena waktunya terbatas Untuk karakteristik Negara-negara Anggota ASEAN Tolong sebutkan Salah satu Negara-negara Anggota ASEAN Negaranya mana Dan Tapi negara ini Mempunyai Empat bahasa resmi Nah Itu negara mana Dan bahasa resminya Apa saja Oke Yuk Langsung nih Adik-adik Kalau sudah menyimak Pertanyaannya Pasti langsung ngerti Jawabannya apa ya Meskipun tadi Belum sempat dijelaskan Tapi sudah Sempat membaca-baca buku Yuk Di 366-899 Boleh dijawab ya Bisa diulangin Sekali lagi Bu Pertanyaannya Terima kasih Salah satu negara Anggota ASEAN Itu mempunyai Empat bahasa resmi Pertanyaannya Negara mana Dan bahasa resminya Apa saja Oke Sambil menunggu Telepon yang Akan menjawab Kuis Ini ada pertanyaan Dari Selvina Anandia Rahani SMP Negeri 11 Bertanya Apa syarat Untuk menjadi Anggota ASEAN Tapi ditahan dulu Bu Ada penelpon nih Yang mau menjawab kuis Halo selamat sore Halo Iya dari siapa dimana Dari SMP 1 Magelang Zaki SMP 1 Magelang ya Iya Oke jawabannya apa Jawabannya Singapura Bahasa resminya Ada bahasa Inggris Bahasa Mandarin Melayu Dan Tamil Diulangi lagi Negaranya Singapura Bahasa resminya Yaitu Bahasa Inggris Mandarin Melayu Dan Tamil Oke Terima kasih Dan ternyata Jawabannya adalah Benar Selamat Oke Idek Zaki Jawab untuk Whatsapp ya Nama Sebutkan nama lengkap Dan asal sekolah Oke Terima kasih Ya terima kasih Seru sekali ya Ternyata Menjawab langsung bisa betul Betul Pintar Pintar Ini anak-anak ini Dan sepertinya mereka Suka pelajaran IPS Betul sekali IPS lovers Iya IPS lovers Nanti kita buat grup ya Oke Langsung kalau begitu ya Bu ya Karena waktunya Sangat-sangat singkat Ini satu pertanyaan ya Karena tadi sudah Vita Sampaikan tadi Syarat untuk menjadi anggota ASEAN Sebelum closing statement Di hari ini Silahkan Pak Farid Baik Untuk pertanyaan dari Ade Sapa itu Selvina 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 Sarat menjadi anggota ASEAN Seperti yang disampaikan Bu Mus dan Bu Wiwi tadi ASEAN adalah negara Apa Organisasi regional Sehingga Sarat yang utama adalah Negara-negara yang berada di kawasan Atau wilayah Asia Tenggara Itu syarat yang pertama Kemudian Secara geografis Bu Wiwi juga menjelaskan Berarti Sarat yang kedua Secara geografis Negara-negara yang masuk ke ASEAN Adalah berada di wilayah kawasan Asia Itu secara geografis Kemudian Kesepakatan-kesepakatan Sarat yang ketiga Kesepakatan yang disetujui Dalam piagam yang ada di ASEAN Ini harus tunduk Setiap anggota Atau calon anggota Harus tunduk Dan sepakat Terkait dengan Piagam yang sudah ditentukan oleh ASEAN Kemudian yang selanjutnya Yang terakhir Tentunya Setiap anggota Harus menjalankan Kewajiban-kewajiban Anggotanya Adapun Kewajibannya Banyak sekali Kalau disampaikan semua Tidak mungkin ya Pak Ini termasuk juga Prinsip-prinsip dasarnya Saling menghormati Kemerdekaan Dan lain sebagainya Tentunya begitu Mbak Seru sekali ya Dan ini apakah akan dijawab Ibu di forward Ke nomor yang bisa dihubungi Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin Bisa Oke Nanti bisa langsung disampaikan Atau Saya sekarang menyampaikan nomornya Ibu Nanti aja Bumus Nanti aja Sudah selesai Jadi anak-anak yang belum Sempat terjawab pertanyaannya Nanti bisa langsung Hubungi Ibu Wibi Atau Bumus Atau Pak Farid Oke deh Kalau begitu Jangan khawatir ya Ada yang belum terjawab ya Dan terima kasih sekali nih Yang belum bisa menjawab kuis Karena tadi mungkin Karena saking banyaknya Dan susah untuk masuk Iya Jangan khawatir Karena sampai Besok masih ada ya Belajar Besok masih ada ya Mata pelajaran yang lain Iya Kalau begitu Sobat pendengar Terima kasih sekali Untuk adik-adik yang sudah menyimak Ada kesimpulan gak ini Ibu Wibi Pesan saja Mbak Vita Ya Jadi Bu Wibi dan Bumus Hanya berpesan Untuk jangan bosan Belajar IPS Karena belajar IPS Itu menyenangkan Karena dengan belajar IPS Kita mempunyai Bekal pengetahuan Dan keterampilan sosial Dalam menjalani hidup Di masyarakat IPS Merupakan mata pelajaran Yang memfokuskan Pada pembentukan Karakter yang beragam Baik dari segi agama Sosial, kulturar Bahasa, dan suku bangsa Untuk menjadi warga negara Yang cerdas Terampil Dan berkarakter Jadi Luar biasa Biar suka untuk belajar IPS Begitu Mbak Vita Ya terima kasih sekali Vita sampaikan Untuk Bu Wibi Suriani SPD dari SMP Negeri 9 Kemudian Bu Siti Musliha SPD dari SMP Negeri 5 Dan juga Bapak Farid SMP Negeri 4 Oh disini ternyata Ada salah tulis Si Bu Yang kumus 5 betul Yang Pak Farid Yang SMP 4 Oh baiklah Saya sepertinya lapar ini ya Iya Oke mohon maaf sekali Untuk Pak Farid Terima kasih banyak ya Atas bantuannya Dan juga Sobat pendengar Jangan kemana-mana Pokoknya Belajar lewat Radio Magelang FM Selalu menyenangkan Karena setiap hari Berganti-ganti materi Untuk SMP Dan juga MTS Kelas 7 Dan juga kelas 8 Kalau begitu nih Sebelum Vita pamit Vita ngucapin terima kasih sekali Untuk Bapak Ibu Guru Yang sudah hadir Terima kasih juga Mbak Vita Semangat selalu Atas kesempatannya Iya Sehat selalu pokoknya ya Iya Sehat dan semangat Mbak Vita Semoga ilmu yang dicurahkan hari ini Sangat-sangat bermanfaat Mudah-mudahan Oke Kalau begitu Vita juga undur diri nih Dari Ruang Dengar 103,5 Magelang FM Di udara untuk semua usia Jangan lupa ya Setiap pagi Dan juga sore Radio Magelang FM Akan memberikan Program acara Belajar menyenangkan Lewat Radio Magelang FM Pagi sampai jumpa Di program acara selanjutnya Saatnya belajar Saatnya belajar Belajar di Radio Magelang FM Belajar di Radio Magelang FM Terima kasih telah menonton